Halo mahasiswa baru Untag Surabaya, setelah menjalani masa PKK MB, kalian sudah resmi menjadi mahasiswa nih. Nah, berbeda dengan masa sekolah, berbagai keperluan perkuliahan akan kalian lakukan secara mandiri saat menjadi mahasiswa. Baik itu catwa kelas hingga administrasi kampus. Karena nyang-nyang, kalian harus mengenal layanan-layanan berikut untuk menunjang perkuliahan kalian. So, sahabat Merah Putih, yuk simak secara seksama layanan-layanan berikut ini. Menjadi mahasiswa, kalian akan selalu bersinggungan dengan sistem informasi mahasiswa. SIM Untag Surabaya dan Air Learning Untag Surabaya, ELITAK. Kedua sistem ini merupakan bagian dari layanan biru akademik. Yuk, kenalan dengan SIM Untag Surabaya dan ELITAK. SIM Untag Surabaya atau SIAKAT merupakan sistem yang dibangun untuk mengelola data-data akademik, sehingga memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik kampus. Nah, sebagai mahasiswa baru atau MABA, kalian wajib banget untuk cek kelengkapan isi biodata kalian di sini. Karena data yang ada akan digunakan selama masa perkuliahan hingga kalian lulus lho. Selain itu, kalian juga harus cek laman PDDICTI untuk memastikan data kalian yang terdaftar pada PDDICTI sudah sesuai. Untuk dua hal ini jadi kewajiban untuk kalian lakukan setelah PKKMB. Sahabat Merah Putih pernah dengar soal World KRS? KRS atau daftar mata kuliah juga menjadi salah satu hal yang bisa kalian akses di website SIM Untag Surabaya atau biasa kita sebut SIAKAT. KRS biasanya dilakukan di awal semester, tepat sebelum pembelajaran semester baru dimulai. Untuk menghadiri kuliah dan kegiatan akademik lainnya, kalian harus mengisi dan memilih mata kuliah tiap semesternya di rencana studi. Namun, jangan khawatir nih, untuk Mabah, KRS pada semester 1 dan 2 kalian sudah diatur oleh prodi masing-masing. Jadi, kalian hanya perlu cek jadwal kuliah yang biasa diakses mulai tanggal 2 September 2024. Selain SIAKAT, ada ELITAK atau E-Learning Untag Surabaya yang digunakan untuk mengumpulkan tugas dan cek materi kuliah yang diunggah oleh dosen pengampu. Pengurusan proses perwalian, keperluan akademik, pengajuan cuti, hingga pengurusan aktif kembali bisa Sahabat Merah Putih dapatkan di layanan Biro Akademik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kalian dapatkan melalui website Biro Akademik ya. Biro Akademik Ada banyak kejuaraan dan hibah yang tersedia untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Selain itu, setiap kalian juga diwajibkan aktif mengikuti berbagai kegiatan untuk mengumpulkan poin untuk di-input dalam SIMPOIN. Dan ini bersifat wajib sebagai persyaratan kelulusan Sahabat Merah Putih. Mahasiswa perlu mengisi SIMPOIN minimal 130 poin, nantinya kalian akan mendapat surat keterangan pendampingan ijasa SKPI saat lulus nanti. Selain dukungan dalam bentuk pembinaan dan pembiayaan kejuaraan, Untak Surabaya melalui BKA memberikan beasiswa untuk kalian yang memperoleh prestasi. Kalian bisa klaim prestasi kalian selama menjadi mahasiswa Untak Surabaya dan dapatkan beasiswa hingga Rp7.500.000. Selain beasiswa apresiasi prestasi, ada juga jenis beasiswa lainnya seperti beasiswa prestasi akademik, non-akademik, dan beasiswa KIPK. Kalian punya permasalahan akademik, masalah pribadi, karir, dan sejenisnya. Kalian bisa dapat konseling gratis melalui pengembangan karir dan alumni BKA. Pada unit ini melayani konseling gratis bagi mahasiswa Untak Surabaya dengan berbagai topik permasalahan. Selain itu, BKA juga membantu mempersiapkan mahasiswa sejak menjadi mahasiswa baru hingga lulus dengan berbagai kegiatan. Persiapan menuju dunia kerja, misalnya pelatihan soft skill, civic clinic, kampus hiring, informasi loongan magang, hingga loongan kerja. Biro kemahasiswaan dan alumni atau BKA menjadi salah satu layanan akademik yang membantu sahabat merah putih menjalani proses perkuliahan. Dari awal mabah, melalui layanan minat bakat, organisasi, kompetisi, serta beasiswa, hingga menjadi alumni melalui layanan pelatihan soft skill dan kampus hiring. Halo sahabat merah putih, selamat datang di kampus Untak Surabaya. Saya, Bwiwiwin, selaku koordinator dan pokja MBKM Untak Surabaya, akan menjelaskan beberapa program MBKM yang bisa kalian ikuti selama berkuliah di Untak Surabaya. Program MBKM bertujuan untuk menggali potensi dan kompetensi kalian selama berkuliah di Untak Surabaya. Yuk, simak apa saja program MBKM di Untak Surabaya. Untak Surabaya ikut serta secara aktif dalam kebijakan MBKM. Jadi, kalian punya kesempatan untuk ikut berbagai kegiatan MBKM seperti magang dan studi independen MSIB, wirausaha merdeka, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain. MBKM Untak Surabaya menawarkan berbagai program untuk memastikan kalian mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa di luar kampus, dan tentunya memperkaya keterampilan serta memperluas jaringan profesional dengan berbagai institusi, perusahaan, dan komunitas. Misalnya, pada program pertukaran mahasiswa, kalian bisa punya kesempatan berkuliah selama satu semester di universitas di luar Pulau Jawa. Bisa belajar sambil mengenal budaya Nusantara. Keren banget kan? Selain itu, sahabat merah putih yang mengikuti program MBKM akan dikonversi SKS. Jadi, bisa mempercepat masa studi. Program ini juga mempersiapkan kalian untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0 dan society 5.0 dengan mengembangan keterampilan digital, inovasi, dan kemampuan adaptasi. Siap-siap makin menjadi mahasiswa keren dan siap bersaing di masa depan. Siap-siap yang punya mimpi untuk bisa pergi ke luar negeri secara free? Kesempatan itu terbuka lebar buat kalian lewat berbagai program pertukaran mahasiswa yang ada di badan kerjasama. Ada berbagai jenis program yang ditawarkan, misalnya South Course, International Credit Transfer, Student Exchange, hingga Indonesia International Student Mobility Award, ISMA. Lewat berbagai program tersebut, kalian bisa mendapat kesempatan berkuliah di kampus luar negeri. Misalnya, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Sains Malaysia, Walaylak Universiti Thailand, hingga Saferi Universiti Filipina. Sahabat merah putih, ayo manfaatkan program-program pertukaran mahasiswa ke luar negeri untuk menambah pengalaman dan keilmuan kalian. Seperti yang kalian tahu, menjadi bagian dari keluarga Untak Surabaya membuat kalian memiliki berbagai privilege. Salah satunya, klaim asuransi. Apabila mengalami musibah di perjalanan menuju kampus atau saat berada di lingkungan kampus, kalian bisa mendapatkan asuransi kecelakaan lho. Walaupun, tentu saja, minta berharap kalian semua aman di sepanjang perjalanan. Nah, asuransi kecelakaan tadi menjadi salah satu layanan yang disediakan oleh Bironan Akademik. Selain itu, berbagai layanan bisa kalian akses. Misalnya, jika ingin menggunakan fasilitas untuk menunjang kegiatan organisasi mahasiswa atau terkendala saat proses pembayaran, kalian bisa akses website Bironan Akademik. Selain itu, pemeliharaan fasilitas Untak Surabaya juga menjadi ranah Bironan Akademik. Perlu diperhatikan untuk mahasiswa baru Untak Surabaya agar tetap mematuhi beberapa aturan kampus. Misalnya, membawa STNK saat akan parkir, tidak merokok di lingkungan kampus, dan tetap menjaga kebersihan. Yuk, bersama menjaga lingkungan kampus kita!